Kemudian 6 bulan selanjutnya, setelah Ramadan, mereka masih berdoa juga kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah terima apa yang mereka telah persembahkan kemarin di bulan Ramadan. Kita, apakah kita demikian? Kita kalau sudah datang hari raya, sudah lupa Ramadan. Sekarang sudah hari raya. Dan seterusnya, dan seterusnya, kita lupa Ramadan. Tapi mereka tidak. Tidak, mereka justru menambah di dalam doa mereka, bagaimana agar Allah terima amalannya. Itu orang-orang yang beriman asli. Jangan maaf sekalian. Demikianlah orang-orang yang beriman semestinya. Kita harus mencontohi mereka. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalannya. Dan itu semua amalan. Tidak hanya yang di Ramadan. Dalam semua amalan keseharian kita. Mau hari ini, besok, kemarin, dan seterusnya. Semua apa kebaikan yang kita lakukan, jangan lupa minta kepada Allah. Allahumma taqabbal minni. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah terima dariku. Ya Allah terimalah amalanku. Ya Allah terimalah amalanku. Kenapa aja mas kalian? Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Innama yataqabbalu allahu minal mutaqi. Hanya saja Allah itu menerima amalan dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kalau Allah terima amalan kita, berarti Allah persaksikan ketakwaan kita kepadanya. Tapi kalau Allah tolak amalan kita, Allah mengatakan hanya saja orang-orang yang bertakwa itu yang diterima amalannya. Artinya kalau Allah tolak amalan kita, Belum benar ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sehingga karena khawatir dengan hal ini, 6 bulan setelah Ramadan, mereka masih terus berdoa kepada Allah. Ya Allah terima amalan-amalanku. Ya. Makanya hari raya, pada saat kita salam-salaman, setelah sholat, setelah khutbah, apa yang sering kita dengarkan? Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amalan-amalan sholat. Maksudnya amalan yang kita lakukan di ramah tahun kemarin. Semoga Allah terima. Begitu pula dalam doa-doa di kuno twitir. Yang sering kita dengarkan. Ya kalau imam-imam baca kuno twitir. Di antara doa yang mereka sering ucapkan, mereka mintakan dalam kuno twitir. Allahumma takabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana Ya Allah terimalah puasa kami, sholat kami, tarawih kami, ruku' sujud kami, bacaan al-Quran kami, dan seluruh amalan kami. Minta diterima. Kerajaan tidak yakin.